Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman komunitas pengguna STB saya topbox DPWT2 di seluruh Indonesia nah ini kita lagi di grupnya ya ini grupnya nih lumayan nih Kang admin grupnya udah banyak anggotanya yang udah 40ribuan jadi disini saya akan mengupgrade Apple Mavic Apple Mavic Apple HD ya metric Apple HD saya dan di kalian bisa download di grup ini kalian tinggal pilih aja ya di sini ada file file disini ada file kalian tinggal pilih aja nah disini ada tulisan Apple dpbt2 246 nah ini yang versi yang terbarunya ya ini versi yang terbarunya jadi tinggal ini aja tinggal kalian download di sini tinggal kalian klik jangan lupa bilang dulu makasih nih sama Om siapa nih Om Praga V ya kemudian tinggal kalian download dan setelah kalian download Hai aja kalian sudah download kalian masuk ke pengolahan file 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 manager ya kemudian ini kok ngobrol terus ya Sorry ya bentar ya kita atur unduhan atau download dan sini sudah ada yang paling atasnya sudah ada yang paling atas kemudian salin dan kalian tinggal pilih ini yang paling bawah nih dia flash disk flash disk sudah saya tempelkan nih dari sandisk flash disknya sudah saya tempelkan dan tinggal pilih aja sini kemudian pilih saya sengaja nih ya pakai folder kosong A123 jadi supaya apa jadi supaya gampang pas nyarinya kosong itu dia urutan pertama ya udah tinggal klik disini salin nah udah nah oke ya flash disk yang tadi dari handphone kita tinggal colokan saja ke SDB terserah deh kalian mau di mana colokannya mau di depan atau di belakang juga enggak apa-apa ayo ya di anda SDB Android saya kita awaskan dulu jadi kita colokin saja disini ya kita colokin sini si plastiknya yang udah ada isi upgrade-nya lihat Oh ya mohon maaf ya sebelumnya cara upgrade SDB ini memang saya fokuskan untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya ya yang masih belajar tentang SDB ini disini saya akan mengupgradenya saya sudah beberapa kali upgrade caranya sebelum ke caranya kita lihat informasinya dulu ya Hai lihat informasinya Hai lihat di sini saya menggunakan versi SWP V245 ya kita dapat di grup juga saya udah dapet ini dan nyata kemarin itu ada upgrade-nya terbaru ya kita akan mencoba katanya ada metumnya kayak gitu Hai Oke ini versi yang lama kita upgrade kita pastikan kondisi listrik aman ya jangan sampai bootlop karena power mati kita masuk ke menu upgrade Hai kemudian USB upgrade disini kita pilih jalur file nih jalur file jalur file-nya kita klik dulu USB C 0 A123 ya Hai ini yang kita tadi sebutkan karena angka kosong dia akan paling atas jadi kita enggak susah cari foldernya 0 A123 metrik Apple DPB 246 nah ini yang update yang terbaru jika sudah enggak ketemu atau enggak terbaca di playlist sekalian pastikan di ujung bin itu tidak ada tulisan versi satunya ya jadi kartu yang rename dulu karena beberapa orang yang sudah memasukkan playlist bang kok bisa kebaca ya file-nya Nah itu di ujungnya dia ada mungkin si abang yang uploadnya dia mendapatkan nama ya atau mengenai name dulu aja di sini flash.bin sudah di sini tidak ada versi satunya di file yang di grup tadi ada versi satunya jadi di flashdisk kebaca ya Hai setelah ini kalian tinggal oke aja tinggal klik tengah oke Hai nah jalur file sudah kebaca ya kosong satu demetrik APP nah itu kemudian tinggal dihantikan oke nah udah menunggu jangan putus listrik nah ini pokoknya sebisa mungkin kalian baca kondisi dulu ya listrik di rumah kalian bakal ada pemutusan atau enggak terus kabel power kalian mungkin udah terganggu atau tidak di sini nanti proses dan dia akan kemudian sampai ujung sana sampai selesai nah dia akan merestart ya merebot ulang kembali lagi ke menu pertama dinyalakan ini restart dulu kita tunggu aja kita tunggu sampai nah dia udah muncul lagi Apple SD nya kita telestial receiver nah disini kita disuruh pencarian lagi ya kalian pilih lagi aja lokasi kodenya kode itu posnya karena saya di Karawang kita pakai 1413811 kita cari siaran ya jadi cari siaran lagi ya oke kita tunggu sampai selesai siaran oke ya ini kita dapat membadar TV ini Ayo kita empat dapet 42 channel Hai Oke kita lihat menunya ya Nah ini menu yang membedakannya disini ada mitub mitub kita belum hafal nih apa tim itu dan mohon maaf saya tidak bisa apa memutar YouTube atau mitubnya ya karena internet lagi gangguan juga ini di rumah jadi belum saya belum bisa play internet di rumahnya dan HP nya pakai saya ngerekam juga untuk informasinya disini sudah sukses ya versi sukses ya versi SW P246 R18032036 ya udah bisa ya Oke mungkin kayak seperti itu aja teman-teman yang mau upgrade silahkan ini yang terbarunya nih ada mitub ya ada mitub nanti kita akan coba seperti apa saja mitub YouTube nya terus sepi TV nya apa responsif atau gimana ya kalau untuk menu-menu yang lainnya sih sama aja tuh nggak ada perbedaan masih sama kayak gini masih sama kayak 24 apa 245 ya tuh masih sama temanya oke Oke selamat mencoba buat kalian yang mau upgrade jangan lupa di like komentar subscribe yang mau ditanyakan silahkan di komen oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.